Language focus, questions Hal yang kita pelajari kali ini adalah question It is important to ask the right questions so that you can find out what you have in common with others Dalam berkomunikasi, sangat penting sekali Anda mengajukan pertanyaan yang tepat agar bisa menemukan kesamaan dalam obrolan Close questions Close questions requires a yes or no answer Do you travel for work? Nah disini ya, coba anda lihat Apa anda sering melakukan perjalanan dinas? Are you working on anything interesting at the moment? Apakah sekarang anda sedang mengejarkan sesuatu yang menarik? Dalam close questions, require a yes or no answer Untuk pertanyaan jenis ini memang jawabannya hanya sangat sederhana Ya atau tidak? You can answer close questions with a simple yes or no But if you provide more information You show your listener that you are interesting in talking to them Ini pertanyaan seperti ini memang hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak Tetapi jika anda jauh lebih dari itu Menjawabnya itu mengindikasikan bahwa anda sedang tertarik dengan obrolan tersebut Dan itu adalah hal positif Open questions Open questions start with words like what, where, when, why, who, how Ini ada 6 pertanyaan yang saya ditanyakan dalam inquiry Kalau kita mau menanyakan sesuatu biasanya ini selalu hadir dan lengkap Jenis open questions itu berbeda dengan close questions Karena membutuhkan jawabannya lebih luas, lebih informatif Nah salah satu contohnya adalah What's your main focus? Nah disitu kan diawali dengan kata what ya kan Maka jawabannya pun juga harus lebih luas Where are your main markets? Dimana pasar utama anda? Nah bisa dijabarkan lebih lanjut Who's in charge of marketing at your company Siapa yang bertanggung jawab di bidang pemasaran di perusahaan anda? Nah if you find that the person you are talking to works in the same industry as you Discuss trends in a general way at first To begin with, try not to think too much about how you can make use of someone An informal conversation can give you an idea For other business projects Apabila seseorang yang sedang anda ajak bicara itu memiliki latar belakang industri berbeda Maka hal yang biasa dilakukan adalah Mendiskusikan trend-trend yang sedang umum terjadi di industrinya Polite questions To ask a polite questions You can use modal verbs Ada saran untuk menggunakan modal verbs ketika mengajukan pertanyaan yang sopan Sebagai berikut May I ask you Would be interested in meeting after the conference? Bolehkah saya bertanya Apakah anda berminat untuk bertemu lagi setelah konferensi? Ini adalah contoh pertanyaan yang sopan dan formal Would you be interested in talking about this in more detail? Polite and quiet formal Apakah anda berminat untuk berbicara lebih detail lagi nanti? Nah jenis pertanyaan ini sopan tapi tidak terlalu formal Could you recommend someone more formal than can you? Bisakah anda merekomendasikan seseorang? Yang jenis pertanyaan ini lebih formal daripada menggunakan kata can you? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!